Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perkenalan Nama saya Sri Puji Utami STMT Saya adalah dosen dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi Alhamdulillah Saya sudah sekitar 20 tahun lebih ya Ada di Yarsi dan tentunya Sudah melihat bagaimana Proses ya perkembangan seseorang mahasiswa Yang dari mahasiswa tingkat 1 Sampai dengan mereka lulus menjadi sarjana Alhamdulillah Dan dari proses tersebut Saya bisa mengambil kesimpulan Bahwa seseorang itu bisa mengerjakan sesuatu Apabila dia sudah biasa mengerjakannya Jadi bisa karena biasa Nah biasanya ini apa? Ya tentunya biasanya dengan melakukan latihan-latihan Biasa untuk dia bisa mencerna pelajaran-pelajarannya itu Dan kemudian biasa dia untuk mengulang kembali Sehingga bisa Oke baik untuk semester ganjil 2023-2024 ini Saya mendapatkan amanah untuk membimbing dari mata kuliah Pengembangan IoT atau Internet of Things Nah mata kuliah ini adalah mata kuliah track Track peminatan Jadi SKS-nya cukup besar Sekitar 20 SKS kurang lah ya Karena disitu ada unsur agama Dan juga ada unsur soft skill-nya juga Nah disitu mahasiswa saya itu ada sekitar 16 orang Dan mereka terbagi atas 5 kelompok Nah yang uniknya dari mata kuliah pengembangan IoT ini adalah Bahwa kami nantinya harus bisa menghasilkan Prototype ya Aplikasi ataupun sistem IoT Yang mana nantinya akan digunakan Sesuai kebutuhan dari klien atau pengguna kami Seperti itu Jadi mahasiswa disini mereka harus memiliki kemampuan Untuk bisa mengambil ya kebutuhan kliennya itu Atau penggunanya itu seperti apa Nah bagaimana dia bisa mengambil kebutuhan kliennya itu Berarti mereka harus bisa mewawancarai klien Ya kan Mewawancarai klien Dan kemudian bisa untuk mereka mendeskrisifkan Kebutuhan daripada kliennya seperti itu Nah pada akhirnya nanti mereka bisa mendesain IoT-nya Dan bisa mengimplementasikannya, membangunnya Dan sehingga prototype yang diinginkan itu bisa terjadi atau terbangunkan Alhamdulillah dari lima kelompok itu Itu semuanya sudah selesai dikerjakan Dan sudah bisa digunakan Walaupun masih dalam bentuk prototype Nah yang saya lihat adalah pada awalnya Mereka itu saat diminta untuk mewawancarai user Mereka itu belum tahu bagaimana cara mewawancarai Jadi masih kaku-kaku seperti itulah Jadi belum tahu tips-tipsnya Jadi kami di situ sebagai dosen instrukturnya Itu membimbing mereka bagaimana cara mewawancarai dengan baik Dan tentunya melatih Jadi mereka melakukan peran Ya berlatih peran Dan pada akhirnya Alhamdulillah juga Mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka butuhkan Untuk mereka mendesainnya Nah selanjutnya juga Untuk masalah teknik IoT itu sendiri Mereka juga perlu untuk mempelajarinya Komponen-komponennya Bagaimana cara merakitnya Dan sebagainya itu Mereka juga tadinya kan tidak bisa Pada akhirnya karena mereka itu mencoba Karena ini terkait dengan software dan hardware Lebih banyak arah hardwarenya Dan mereka mencoba lagi Dan terbiasa untuk mencoba Akhirnya bisa juga Jadi memang semua orang itu awalnya tidak bisa kan Tapi pada akhirnya akan bisa Karena sudah biasa untuk mengerjakannya Seperti itu Nah baik Kalau untuk di mata kuliah track peminatan IoT itu sendiri Awalnya mereka itu juga Selain melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang mendukung kompetensi mereka Terkait dengan IoT Kami juga memberikan kepada mereka adalah Untuk bisa belajar mandiri Jadi kami membuka yang namanya Apa namanya itu Kuliah akademi Cisco ya Cisco akademi Jadi mereka secara mandiri Belajar Cisco akademi Yang terkait dengan IoT Dan kemudian Pada pertemuan dengan instruktur Itu bisa didiskusikan Nah kemudian juga Dalam setiap pertemuan Ataupun dalam setiap Pembelian materi Pada akhirnya itu kan Selalu akan ada tugas Akan ada kuis Dan yang lebih penting itu adalah refleksi Jadi kami juga dalam mengampu Mata kuliah track peminatan ini Juga memperhatikan Masalah refleksinya ini Jadi supaya bisa Ternyata mereka yang Kalau kita buka lagi tuh Tulisan refleksi mereka Yang awalnya mereka tidak tahu Tidak bisa bu Dan sebagainya Pada akhirnya dengan Mereka latihan Mereka terbiasa Akhirnya menjadi bisa Ya mungkin demikian Share dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.